Halo guys, pada kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ready Player One Film ini tuh rilis tahun 2018 Film ini bercerita mengenai sebuah game online masa depan yang dimainkan dengan perangkat virtual reality dimana menjanjikan pengalaman bermain game yang sangat nyata di dalamnya Film ini tuh seru banget, jadi daripada penasaran langsung aja yuk kita nonton filmnya Pada tahun 2045 di Columbus, Ohio, tepatnya di rumah susun yang disebut The Stacks seorang pemuda bernama Wade memulai pagi harinya menyusuri jalanan rumah susun yang kumuh menuju suatu tempat dimana-mana dia melihat setiap orang yang dilewatinya melakukan aktivitas pagi dengan memakai perangkat virtual reality Wade masuk ke dalam celah yang ditumpukan mobil-mobil bekas ternyata di dalamnya terdapat ruang rahasia dimana Wade mulai memakai perlengkapan virtual miliknya dia akan memasuki sebuah dunia game yang disebut Oasis Wade mengetes treadmill di bawahnya setelah oke dia mulai memakai kacamata dan masuklah dia ke dalam dunia game Oasis Oasis adalah semesta game virtual Oasis adalah dunia imajinasi tanpa batas kita bisa melakukan apapun pergi ke manapun berselancar berski maupun mendaki gunung saat ini semua orang tua anak muda memainkan game Oasis karena di Oasis mereka bisa menjadi siapa saja yang mereka inginkan kita bisa mengedit avatar yang kita gunakan dalam game sesuai selera kita Wade menamai avatarnya dengan nama Parvizal semua orang kecanduan game ini karena semua orang memainkan Oasis maka disinilah tempat untuk bersosialisasi dan mencari teman di dalam Oasis Parvizal mencari teman mabar yang bernama Edge ternyata Edge sedang ada di dalam planet Doom berperang dan mengumpulkan koin Parvizal mengajak Edge untuk bersiap-siap karena balapan akan berlangsung 20 menit lagi Edge pun mengiakan dia sedang membantu teman yang lain yaitu Daito dan Sho menjalankan misi memburu artefak di planet Doom yang berupa sarung tangan Gregorius 120 yang memiliki kemampuan merubah diri menjadi robot raksasa selama 120 detik Oasis dipenuhi dengan berbagai item yang dapat dimiliki oleh gamer bersekil tinggi namun resikonya juga tinggi karena jika kita terbunuh dalam game maka semua item, semua skin, dan semua uang yang kita kumpulkan akan direbut orang lain karena kebanyakan orang menghabiskan waktunya di Oasis maka kehilangan itu semua akan membuat mereka sangat terpukul Oasis adalah game citaan James Halliday dan rekannya Ojen Morrow mereka meluncurkan Oasis pertama kali pada tahun 2025 Oasis sukses besar dan membuat mereka berdua kaya raya namun Ojen Morrow mengunturkan diri beberapa lama kemudian Halliday menjadi pemilik tunggal perusahaan ini lalu pada tanggal 7 Januari 2040 Haliday meninggal dunia sebelum meninggal, Haliday meninggalkan wasiat berupa easter egg dalam game Oasis barang siapa yang berhasil menemukan telur easter egg dalam game Oasis maka dia akan mendapatkan semua saham Haliday di perusahaan itu yang bernilai triliunan dolar Amerika dan juga memiliki kendali penuh atas game itu sendiri sebelum meninggal, Haliday sempat membuat avatar dirinya yang disebut Anorak dimana dia menyembunyikan 3 kunci di suatu tempat dalam Oasis jika seseorang berhasil menemukan 3 kunci itu maka dia akan mendapatkan easter egg yang dia maksud kunci-kunci itu tidak terletak begitu saja di bawah batu namun letak kunci itu diletakkan Haliday di suatu tempat sesuai dengan Haliday inginkan dengan tantangan yang dia ciptakan sendiri 5 tahun sudah berlalu namun belum ada seorang pun yang mampu memecahkan teka-teki Haliday hingga suatu hari muncul sebuah portal menuju arena balapan semua orang menyadari kalau tantangan kunci pertama berupa game balapan ciptaan Haliday namun balapan ini sangatlah sulit tak pernah ada satupun yang mampu mencapai garis finish membuat banyak orang frustasi yang masih berjuang hingga saat ini hanyalah para hunter seperti Parvizal dan teman-temannya lalu ada lagi mereka pasukan Sixer yaitu para gamers yang diperkerjakan oleh perusahaan game yang inovatif online industri atau IOI yang berambisi ingin menguasai Oasis dalam usahanya mendapatkan easter egg IOI memiliki tim ahli menghabiskan waktunya mempelajari budaya pop semua yang disukai James Haliday dengan tujuan mencari petunjuk lokasi ketiga kunci easter egg itu pasukan Sixer pemburu easter egg dipimpin oleh seorang bernama Nolan Sorento beberapa saat kemudian di dalam oasis Parvizal dan Edge akhirnya ketemu mereka bersiap-siap mengikuti balapan mengincar kunci easter egg yang pertama Parvizal kemudian memasuki mobilnya lalu tiba-tiba di sampingnya muncul avatar wanita mengendarai motor yang juga akan mengikuti balapan di depan sana seluruh kota berubah menjadi sirkuit balapan pun akhirnya dimulai balapan berlangsung sangat sengit tidak ada aturan di sana mirip naskar rambel Parvizal memperhatikan sang pengendara motor yang sangat ahli melewati berbagai rintangan Parvizal seperti mengenal avatar itu dia adalah Artemis Parvizal mengenalnya karena dia sudah melihat semua rekaman tweet dan vlog youtube milik Artemis Parvizal melanjutkan balapan sambil mengumpulkan koin dari player yang terbunuh di dalam game dengan usaha yang tidak mudah kini tinggal Parvizal yang ada di depan sedikit lagi Parvizal mencapai finish namun monster King Kong melompat di depannya dan menghancurkan jalan Parvizal pun menghentikan mobilnya di belakangnya dia melihat Artemis memacu motornya dengan kenceng Artemis berniat meloncat Parvizal kemudian keluar dari mobil dan menghentikannya Parvizal menarik Artemis dari motornya di depan tiba-tiba monster King Kong muncul dan menghancurkan motor milik Artemis Artemis ternyata kesel karena motornya hancur Parvizal mengatakan kalau temannya Itch bisa membutuhkan motor itu dengan item miliknya Parvizal kemudian mengajak Artemis masuk ke dalam bengkel milik Itch di dalam bengkel Artemis kagum dengan robot Iron Giant yang sedang dirakit oleh Itch Itch adalah seorang mekanik dalam game ini Artemis kemudian memberikan motor miliknya rusak dan kemudian dibawa untuk diperbaiki Artemis menyadari kalau Parvizal adalah pemburu Easter Egg yang tidak mengikuti klien manapun dia berjuang sendirian Artemis kemudian memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal favorit dari pemilik Oasis James Halliday kepada Parvizal Parvizal mampu menjawab dengan mudah karena dia sangat mengidolakan Halliday dia mengetahui semua profil Halliday dari A sampai Z Artemis menyadari kalau Parvizal mempelajari itu karena dia berambisi mendapatkan Easter Egg yang ditinggalkan Halliday Parvizal menjelaskan kalau dia ingin mendapatkannya agar bisa beli rumah mewah beli barang keren dan tidak lagi miskin Artemis kemudian bertanya kenapa Parvizal menyerah di balapan sebelumnya Parvizal menjelaskan kalau dia itu gak menyerah selama 5 tahun ini gak ada seorang pun yang bisa melewati monster King Kong karena kalau sudah keduluan monster King Kong maka tidak ada satupun orang yang bisa melewatinya itulah aturannya Artemis kemudian menjawab kalau itu adalah omong kosong karena Halliday tidak suka membuat aturan di dalam game Oasis Artemis selalu meremehkan niat Parvizal mendapatkan Easter Egg hanya karena duit doang berbeda dengan Artemis yang siap kehilangan segalanya agar Easter Egg tidak jatuh di tangan perusahaan IOI Artemis kemudian mengambil motornya yang sudah selesai diperbaiki dan kemudian izin pamit untuk offline Parvizal juga ikutan offline di dalam dunia nyata Wade pulang masuk ke dalam kediaman bibinya di dalam Wade dihajar oleh pamannya karena dia mati di dalam game gara-gara sarung tangan jelek milik Wade pamannya mengatakan kalau kini dia kehilangan semua item miliknya yang dia beli dengan uang yang tadinya akan digunakan untuk memperbaiki rumah Bibi Wade kemudian datang untuk melerai keduanya saat sedang tidur Wade teringat perkataan Artemis di dalam game bahwa James Halliday tidak suka membuat aturan di dalam gamenya Wade kemudian kembali online di dalam game oasis Wade pergi ke dalam gedung Halliday jurnal yang muncul tepat di hari meninggalnya dia tadinya tempat itu ramai dikunjungi oleh para pemburu easter egg lambat laun kian sepi di dalam gedung tersebut tersimpan memori Halliday dari foto pribadi, rekaman video, CCTV, film favorit, game, dan buku favorit miliknya semua dibuat menjadi pengalaman virtual 3 dimensi Parvizal menemui sang kurator dan memintanya memutarkan rekaman CCTV Halliday di kantor pada tanggal tertentu sang kurator mengajak Parvizal menuju rekaman video dia pun melihat video itu dengan teliti rekaman video percakapan antara Halliday dengan rekannya Ojen Moro yang sudah sukses mengembangkan game oasis Moro menjelaskan kalau oasis saat ini sudah bukan sekedar game semuanya telah berubah Halliday menjawab kalau dia ingin semua kembali saat dimana oasis menjadi game aja dia ingin kembali ke masa lalu menginjak pedal ke belakang dengan cepat mendengar hal itu Parvizal pun terkejut dia seperti mendapat petunjuk hari berikutnya dia pun kembali mengikuti balapan namun kali ini berbeda karena dia memiliki petunjuk di saat balapan dimulai bukannya maju Parvizal malah menjalankan mobilnya mundur ke belakang dia mundur dengan cepat tak disangka dia masuk ke dalam ruang rahasia dia melihat peserta balapan lain di atasnya dia melaju tanpa hambatan dan dengan mudah akhirnya dia sanggup masuk ke garis finis untuk pertama kali dalam 5 tahun seseorang berhasil melewati garis finis guys avatar Halliday yang bernama Anorak pun kembali muncul dan menyerahkan kunci pertama kunci perunggu kepada Parvizal lalu memberikan petunjuk lokasi kunci kedua di dalam kantor IOI Sorento terlihat marah karena seseorang telah berhasil mendapatkan kunci yang pertama di dalam oasis Parvizal dan Ich berjalan masuk toko item karena telah memenangkan balapan setelah mendapatkan kunci Parvizal juga mendapatkan 100 ribu koin di dalam akunnya Parvizal membeli sebuah item kubus Zemekis dan membeli kostum sensor penuh X1 yang akan dikirimkan ke rumah di dalam dunia nyata setelah membelinya sampailah kostum yang barusan dia pesan di tempat lain Sorento menggunakan gaming rig miliknya memasuki dunia game di sana dia menemui player lain yang bernama IROC IROC melaporkan kalau dia telah mendapatkan item langka yang bernama Orb of Opsufox yang mampu membuat perisai sihir yang tidak bisa ditembus oleh apapun Sorento menyuruh IROC menyimpannya dulu dan akan mengabarkannya lagi di saat siap digunakan Sorento juga memberi tugas pada IROC dia ingin IROC menyingkirkan Parvizal singkat cerita kini teman-teman Parvizal seperti Atemis, Itch, dan Sho akhirnya berhasil mendapatkan kunci pertama setelah mereka mendapatkan bocoran dari Parvizal Wade mempelajari petunjuk untuk tantangan selanjutnya untuk mendapatkan kunci giyok tantangan kedua itu bertuliskan pencipta yang membenci ciptaannya sendiri kunci tersembunyi, lompatan yang tidak diambil dijakil langkah bebaskan dari masa lalu maka kunci giyok akan jadi milikmu Wade teringat akan sesuatu dia melihat foto rakan Halide yaitu Agent Morrow dan istrinya Karen Underwood yang sudah meninggal Wade pun online lagi dan menjadi Parvizal memasuki gedung Halide Jurnal disana ramai sekali setelah Parvizal berhasil mendapatkan kunci yang pertama semua ingin deket dengan Parvizal Parvizal diselamatkan oleh keramaian dari Artemis Artemis kemudian memodifikasi avatar Parvizal agar sulit dikenali mereka berdua kemudian menuju arsip rekaman masa lalu Halide dibantu sang kurator di dalam rekaman itu mereka melihat Sorento muda yang bekerja magang membuat kopi untuk Halide mereka memundurkan rekaman di saat Halide pertama kali berkencan dengan seorang wanita Artemis terkejut ternyata wanita yang disukai Halide adalah wanita yang nantinya akan menjadi istri sahabatnya sendiri yaitu Agent Morrow wanita itu bernama Karen Halide mengenal Karen dalam game Oasis dengan ID Kira Parvizal sudah tahu itu sejak dulu Parvizal juga tahu kalau Karen hanya disebut sekali saja dari semua rekaman yang ada di dalam gedung Halide Jurnal sang kurator tidak percaya mendengarnya Parvizal berani bertaruh koin jika dia benar sang kurator pun memeriksanya dan benar sekali hanya ditemukan satu saja rekaman yang menyebut Karen Underwood dari semua video yang ada Parvizal menyadari kalau Halide seperti mencoba menghapus semua memori tentang Karen kecuali rekaman satu ini dan pasti ada tujuan di baliknya sang kurator lalu memberi Parvizal sebuah koin sesuai taruhan karena dia kalah Artemis kemudian mengajak Parvizal ke suatu tempat yang ada di dalam game Oasis yang disebut Destructive Club karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan keesokan harinya dalam bengkel milik Ige Parvizal sibuk mencari skin yang akan dia pakai saat menemui Artemis nanti di sana Ige mencoba memperingatkan Parvizal untuk berhati-hati dengan Artemis karena dia baru saja mengenalnya dan dunia online ini semua itu tidak pasti bisa saja Artemis adalah seorang pria tua gendut di dalam dunia nyata beberapa saat kemudian Parvizal pun sampai di tempat yang bernama Distracted Club baru saja sampai beberapa orang langsung mengajaknya berfoto dari belakang Parvizal diwujudkan oleh kedatangan Artemis Wade memakai kostum sensor seluruh tubuh jadi dia bisa merasakannya di tempat itu ternyata Irog juga ada tuh menyadap percakapan antara Parvizal dan Artemis Artemis menyadari kalau Distracted Club adalah ciptaan Halide yang dibenci oleh Halide Artemis kemudian mengajak Parvizal untuk mencoba lompatan dansa mereka berdua pun melompat setelah melompat mereka pun melayang Parvizal dan Artemis mencoba untuk berdansa Parvizal bisa merasakan tiap sentuhan Artemis karena kostum yang dia pakai Parvizal jatuh cinta kepada Artemis mengajaknya untuk bertemu dalam dunia nyata gak sengaja Parvizal menyebut nama aslinya adalah Wade Irog yang menyadap percakapan itu dari jauh akhirnya berhasil mendapatkan identitas asli Parvizal yaitu Wade lalu kemudian tiba-tiba datang pasukan IOI yang menerobos masuk ke dalam Distracted Club mereka mengincar Parvizal Parvizal dan Artemis mencoba menghindari serangan pasukan Parvizal sempat tertembak dia kemudian mengeluarkan item kubu Zemekis yang mampu mengembalikan waktu 60 detik sebelumnya Parvizal dan Artemis berhasil kabur di dalam lorong Artemis menjelaskan kalau dia sangat tidak ingin SREC jatuh ke tangan IOI karena IOI sangat jahat bahkan dunia nyata sekalipun banyak orang jadi korban termasuk ayah kandung Artemis dia memiliki hutang yang banyak kepada IOI IOI kemudian menangkap bapaknya dan memasukkannya ke dalam penjara loyalty untuk menebus hutang-hutangnya ia terus menekannya hingga ayahnya jatuh sakit dan kemudian meninggal di tempat lain IOX melapor kepada Sorento kalau kini dia telah menemukan identitas asli Parvizal seorang pemuda yang bernama asli Wade Sorento kemudian menyuruh anak buahnya yang lain untuk memburu Wade keesokan harinya saat akan online Wade mendapatkan pesan masuk dari Sorento dengan gemetar dia memencet pesan itu dan seketika membuatnya masuk ke ruangan Sorento sebagai hologram di dalam ruangan Sorento melihat gaming rig milik Sorento yang sangat mewah dia juga melihat password login akun milik Sorento di pertemuan ini Sorento menawarkan uang yang sangat banyak jika Wade bersedia bekerja dengannya namun Wade dengan tegas menolak Sorento marah lalu memperingatkan Wade kalau kini dia telah mengetahui identitas asli Wade di dunia nyata dia sudah tahu tempat tinggal Wade bersama Bibi dan pahamannya Sorento berencana memeledakan rumahnya Wade pun ketakutan dia langsung offline dan kemudian berlari untuk memperingatkan bibinya namun terlambat rumah bibinya meledak menewaskan semua orang yang ada di dalamnya Wade yang kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi mencoba menghubungi teman-teman wabarnya memberi kabar kalau kini dia diincar oleh IOI di dalam dunia nyata lalu tiba-tiba dari belakang Wade disekap oleh seseorang hingga tak sadarkan diri setelah sadar ternyata orang yang mencekapnya adalah anak buah Artemis akhirnya Wade bertemu Artemis di dunia nyata dia adalah seorang wanita yang cantik bernama Samantha Samantha mengajak Wade berbincang-bincang di atas gedung disana Wade melihat wajah Samantha yang memiliki bekas tanda lahir yang besar di wajah namun hal itu tidak masalah baginya Wade tetap tertarik dengan Samantha disaat sedang berbincang Samantha kemudian teringat sesuatu ia menyadari arti petunjuk kedua yang sebenarnya mereka pun kembali online ke dalam game Wade mengajak teman-teman yang lain masuk ke dalam bioskop yang ada di dalam gedung Haliday Parvizial memilih salah satu film dan mereka pun memasuki bioskop yang memainkan film itu secara tiga dimensi itu adalah film horror tidak sengaja Itch terpisah dari rombongan lainnya ia terseret arus darah yang tiba-tiba muncul Itch melihat foto Haliday dan Kira yang tergantung di tembok Itch berhasil lolos dengan masuk ke dalam sebuah ruangan namun disana ia melihat penampakan berbagai makhluk menyeramkan dia dikejar dalam melabirin oleh zombie yang ingin membunuhnya untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Parvizial dan Artemis Itch kemudian menunjukkan foto Haliday dan Kira yang dia lihat sebelumnya disini Artemis menyadari sesuatu dia kemudian mengajak yang lain masuk ke dalam ruangan dansa dan benar sekali disana dia melihat Kira yang melayang-layang ditarik oleh para zombie disaat Artemis mulai melompat yang lain tersodot kembali keluar dari dalam bioskop di dalamnya Artemis berusaha menyelamatkan Kira dari para zombie yang menangkapnya dan kemudian setelah berhasil tiba-tiba muncul avatar Haliday yang bernama Anorak memberikan kunci giyok untuk Artemis Artemis kemudian menggunakannya untuk membuka petunjuk yang kedua keesokan harinya para pasukan IOI mengikuti jejak Parvizial yang lain ke dalam bioskop untuk mendapatkan kunci kedua Sorento terkejut karena Parvizial juga berhasil mendapatkan kunci kedua dimana itu berarti Wade masih hidup di tempat lain anak buah Sorento akhirnya mengetahui lokasi persembunyian Samantha dan Wade di saat Wade dan Samantha sedang berdiskusi memecahkan petunjuk tiba-tiba pasukan IOI menyerbu tempat persembunyian itu Samantha menyuruh Wade untuk kabur sementara dia sendiri akan menghalau para pasukan IOI di dalam gedung persembunyian itu IOI akhirnya menangkap Samantha karena dia memiliki hutang yang sangat banyak kepada perusahaan di tempat lain Wade ditemui oleh seorang wanita yang bernama Helen yang ternyata adalah Edge menjadi teman mabar Wade di dalam game Oasis Helen mengajak Wade masuk ke dalam mobil fan miliknya dan ternyata disana sudah ada Daito yang memiliki nama asli Toshiro dan Sho yang memiliki nama asli XO yang ternyata adalah gamer bocil yang berusia 11 tahun Helen memberitahu kalau IOI telah memecahkan teka-teki untuk kunci yang ketiga yang terletak di dalam planet Doom di dalam Oasis kini pasukan AOI sedang berusaha mendapatkan kunci yang ketiga Wade kemudian meminta bantuan Helen dan yang lain untuk menyelamatkan Samantha yang telah kini ditangkap oleh pasukan IOI di tempat lain Samantha dimasukkan ke dalam mesin loyalty dia memakai helm gaming yang tak bisa dilepas dia memasuki dunia Oasis dipaksa menanam bahan peledak di sekitar kastil Anorak yang ada di dalam planet Doom di dalam kastil para pasukan berusaha memecahkan teka-teki terakhir Halliday yaitu sebuah permainan game konsol kuno di mana terdapat puduhan game favorit Halliday jika salah memainkan gamenya mereka akan terjatuh ke dalam lubang es tim ahli milik IOI berpikir keras pemilih game yang sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Halliday di dalam Oasis Sorento menyuruh Airok mengaktifkan bola sihir dan mantra sihir pola itu mengeluarkan perisai mengelilingi kastil Anorak tidak ada satu orang pun yang bisa menembusnya setelah offline Sorento kemudian terkejut karena di depannya ada Wade dan Toshiro menudongkan pistol ke arahnya Wade kemudian bertanya di mana lokasi Samantha setelah ditekan akhirnya Sorento memberitahu lokasi Samantha Wade kemudian berjalan ke dalam ruangan lain dan ternyata ada Ich di sana Wade membuka penyamarannya menjadi parvizal ternyata mereka semua sedang ada di dalam dunia Oasis mereka meretas akun milik Sorento dan membuatnya mengira dia sudah offline padahal nyatanya dia masih online di dalam Oasis di sana parvizal dan Ich meretas jaringan audio milik Artemis yang kini ada di luar perisai di dalam planet Doom Artemis memberitahu tentang perisai itu dia ingin masuk dan menonaktifkan perisai tersebut dari dalam parvizal kemudian menuntun Artemis agar bisa menonaktifkan gaming rig yang dipakainya dan berhasil akhirnya Samantha berhasil melepaskan helm yang dipakainya Samantha pun berhasil melepaskan diri sebelum kabur Samantha bertanya letak lokasi gaming rig milik Sorento berada dan passwordnya Samantha lalu menyuruh parvizal untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerbu kastil anorak setelah dia berhasil menonaktifkan perisai yang melingkupinya Samantha kemudian bergegas pergi di dalam Oasis Sorento akhirnya sadar kalau dia masih ada dalam Oasis dia belum offline Sorento kemudian melepaskan kacamata gaming miliknya dan membuat ia benar-benar offline Sorento berjalan menuju lokasi Samantha dan akhirnya mengetahui kalau Samantha telah kabur Sorento yang kesel menyuruh anak buahnya membunuh Wade dan yang lainnya sementara itu di tempat lain Samantha mengendap-endap memasuki ruangan Sorento menggunakan gaming rig milik Sorento Samantha mencari tahu cara menonaktifkan mantra perisai yaitu dengan cara mengucapkan mantra di dekat bola sihir di tempat lain parvizal mengirimkan pesan kepada seluruh player meminta bantuan mereka untuk menghentikan aksi IOI yang ingin menguasai Oasis parvizal mengajak seluruh player untuk melindungi warisan James Halliday siaran itu disiarkan secara langsung di mana-mana di dalam dunia Oasis semua orang mendengarnya di dalam ruangan Sorento melihat Sorento sudah kembali Samantha kemudian mengendap-endap keluar di dalam Oasis, Ic mengaktifkan Iron Giant buatannya bersiap untuk bertempur seusai mengirimkan siaran pesan parvizal mengira tidak ada yang mendengarnya namun ternyata dari jauh terlihat semua player Oasis datang ke planet Doom dan membantunya parvizal pun senang karena semua player datang hendak membantunya menghentikan aksi IOI di tempat lain Samantha menggunakan salah satu gaming rig milik pasukan dan online masuk ke dalam kasil Anorak di dalam kasil Artemis mengirim drone di dekat bola sihir dan kemudian merapalkan mantra melalui mikrofon di dekatnya lalu kemudian berhasil akhirnya perisa yang menyebuti kasil Anorak berhasil dinonaktifkan parvizal dan semua player Oasis kemudian maju menyerang kasil Anorak mereka berperang melawan pasukan IOI di tengah pertempuran Artemis menemui parvizal dia memberitahu kalau di dalam kasil seorang prajurit sedang berusaha memecahkan ketaka teki yang ketiga orang itu memainkan game adventure parvizal kemudian sadar karena game adventure adalah game pertama di dunia yang memiliki easter egg di dalam dunia nyata anak buat soretto berhasil menemukan lokasi persembunyian wait dan kawan-kawan di dalam dunia Oasis terjadi peperangan sengit melawan pasukan OAI di dalam markas pasukan IOI pasukan yang mati digantikan pasukan lain yang kembali online untuk berperang di dunia nyata semua orang memakai gaming rignya berang membatu parvizal melawan pasukan di dalam dunia Oasis soretto pun akhirnya turun tangan dia menggunakan skin armor miliknya yang berupa monster mega gozilla mega gozilla dengan mudah menumbangkan air giant milik each tiba-tiba dari atas datang Daito dengan item sarung tangan gregarius yang berhasil dia dapatkan dengan sarung tangan itu Daito merubah dirinya menjadi robot Gundam RX selama 120 detik dengan armor robot Gundam Daito bertarung dengan monster robot mega gozilla di detik waktu yang dimilikinya Daito berusaha menghentikan mega gozilla namun karena waktu telah habis Daito kembali ke skin aslinya dan dia pun mati terkena tiupan api mega gozilla kini mega gozilla mengincar parvizal yang sedang berlari menuju kastil lalu dari belakang datang air giant yang ternyata masih hidup dengan dibantu artemis yang meleparkan bom ke dalam kokpit mega gozilla hal itu membuat avatar sorento pun tewas dan mega gozilla yang dinaikinya pun hancur sorento yang kini sudah offline kemudian mencari samanta yang masih ada dalam gedung menggunakan rig milik anak buahnya dalam dunia oasis air rock menghadang laju parvizal dan yang lainnya lalu kemudian show berhasil memotong tangan air rock dan membuatnya kabur namun ternyata each tidak bisa bertahan dia dengan skin air giant miliknya terjatuh dan masuk ke dalam kawah dalam kastil parvizal menyuruh artemis untuk offline karena dia tidak ingin samanta yang kini ada di markas terluka di dunia nyata parvizal kemudian menembak artemis seketika samanta pun offline dia melepas rig miliknya dan kabur laguar lewat markas dalam oasis parvizal dan show berusaha menerobos masuk ke dalam kastil dalam kastil parvizal dan show melihat satu pelajurit dia berusaha menamatkan game adventure dia pun memperhatikan dari jauh namun setelah berhasil menamatkannya bukannya mendapatkan kunci orang itu malah jatuh ke dalam lubang es parvizal kemudian mencoba memainkannya lalu tiba-tiba dari belakang sorento yang kembali online datang dan menawan show sorento kembali menawarkan uang yang banyak untuk ditukarkan dengan semua kunci easter egg milik parvizal parvizal kembali menolak dengan tegas sorento kemudian memegang sebuah bom yang disebut bom katalis bom itu akan membunuh semua player yang ada dalam planet termasuk pemegang bom itu sendiri parvizal tidak peduli dengan gertakan sorento dia tetap tidak ingin menuruti kemauan sorento sorento pun mengaktifkan bom yang ada di tangannya saat sorento lengah parvizal menendang bom itu hingga terlempar mereka pun bertarung parvizal menyerang sorento dengan serangan hadoken dan tendangan pemecah burung sorento pun terpental namun dia berhasil kabur kembali mendapat bom katalis di tangannya tanpa menunggu lama sorento langsung mengaktifkan bom itu dan membuat semua avatar yang ada di planet doom tewas semua orang offline dengan seketika sorento yang juga offline kemudian melepas gaming rig miliknya namun keajaiban terjadi parvizal ternyata masih hidup dia mendapatkan extra life yang berupa sebuah koin yang diberikan oleh sang kurator sebelumnya sorento yang menyadari pun jadi kesal dalam oasis aksi parvizal menyelesaikan teka-teki terakhir ini diserahkan langsung di dunia oasis di tempat lain samanta kemudian dijemput oleh teman-teman Wade di dalam mobil samanta melihat Wade yang masih online mencoba memecahkan teka-teki terakhir itu namun ternyata lokasi mereka diketahui oleh anak buah sorento sorento kemudian memasuki mobil berniat mengejala mereka sendiri di tempat lain semua orang melihat Wade yang memainkan adventure dia tidak mencoba menenangkannya namun dia membuka easter egg dalam game itu dimana easter eggnya berupa tulisan pembuat asli game adventure dan benar sekali setelah memecahkan teka-teki yang ketiga tiba-tiba muncul avatar holiday anorak yang memberikan kunci ketiga namun di dunia nyata mobil yang dikendarai Wade dan kawan-kawan diserang oleh anak buah sorento dan membuatnya kesusahan menerima kunci dari anorak parvizal kemudian memberikan pesan kepada seluruh player yang tinggal dalam rumah susun destak untuk membantunya Wade kemudian menyuruh Helen berkendara menuju rumah susun untuk menghindari kejaran pasukan di dalam dunia oasis dengan susah payah parvizal memasukkan kunci yang ada di tangannya dan berhasil kunci itu membuatnya masuk dalam sebuah ruangan di dalamnya anorak menyuruh parvizal mendatangani sebuah surat di dunia nyata anak buah sorento memasuki mobil yang dikendarai oleh Helen Toshiro menghadangnya berusaha menghentikannya dengan bantuan samanta show dan Wade wanita itu pun berhasil disingkirkan di dalam dunia oasis parvizal menyadari kalau surat itu hanyalah sebuah tes dia menolak untuk menandatanginya dan ternyata benar kini ruangan itu berubah menjadi ruang kamar masa kecil holiday anorak berubah wujud menjadi holiday guys dan disana terdapat sosok masa kecil holiday disana holiday menunjukkan tombol yang bisa menghapus game oasis di semua server untuk selamanya di dalam dunia nyata Helen berhasil membawa mobilnya masuk ke dalam lingkungan rumah susun Sorento kemudian keluar dari dalam mobil namun aksinya dihadang oleh seluruh warga The Stacks Sorento kemudian mengeluarkan senjata dan terus berjalan menuju mobil van yang dinaik Wade dan kawan-kawan di dalam oasis holiday akhirnya menyerahkan easter egg yang dijanjikan ke tangan parvizal dan berhasil kini parvizal resmi menjadi pemilik oasis lalu dari jauh datang pihak kepolisian menangkap Sorento di dalam oasis parvizal bertanya apakah holiday yang dia lihat ini hanyalah avatar holiday menjawab bukan ini adalah sosoknya yang asli parvizal semakin bingung bukannya holiday sudah mati holiday kemudian tersenyum dan pergi meninggalkan parvizal parvizal pun melepaskan kecemata virtual realitynya dan kemudian offline lalu tiba-tiba seorang pria tua membuka mobil yang dinaik Wade dan kawan-kawan itu dari luar dia adalah Ojen Morrow rekan kerja holiday dalam menciptakan oasis Ojen membawa jajaran direksi game oasis untuk menyerahkan surat serah terima saham perusahaan Wade membagi saham yang dia punya dengan teman mabarnya dia dan teman-temannya akan mengelola oasis secara bersama-sama disini Wade menyadari kalau ternyata Ojen Morrow telah lama memperhatikan Wade ternyata dia juga memainkan oasis dengan avatar sang kurator yang memberi koin extra life kepada parvizal sebelumnya Morrow tidak menyangka kalau kira adalah kunci teka-teki holiday namun parvizal membantahnya bukankah kira yang menjadi kuncinya tetapi Morrow itu sendiri holiday tidak ingin kehilangan orang lain yang dimaksud adalah sahabatnya sendiri Ojen Morrow bukan kira setelah menjadi pemilik oasis Wade menunjuk Ojen Morrow sebagai konsultannya Wade membuat kebijakan melarang semua pegawai untuk mengakses oasis dan meliburkan silver oasis di hari Selasa dan Kamis agar semua orang bisa menikmati kehidupan di dunia nyata dan berakhirlah cerita film Ready Player One gimana alur film kali ini? seru kan? makasih yang udah menonton sampai habis silahkan like dan subscribe supaya kita bisa nonton bareng-bareng lagi Daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax